Terakhir ya, kalau misalnya mengambil tali biasa itu tidak bisa atau tidak memungkinkan, baru kita pakai boh tubuh. Karena boh tubuh itu adalah jurus terakhirlah. Kali ini kita pakai bahasa Indonesia. At the moment, today, we are using bahasa only. Next time, we will try in English. Okay, we close now. Mendekat. Sebenarnya lebih berbahaya kita ambil begini ya, tali daripada boh tubuh. Ini karena kapalnya juga pelan, cuma lari 60 knot sekarang, 6.5. Dan posisinya dia berbelok, berbelok ke kiri tadi sedikit. Pali buangannya sudah terkonek dengan messenger line. Terkonek dengan messenger line, sedang naik. Terima kasih telah menonton. Tadi kita sudah naik. Ini bagus, kapstan kapal besarnya bagus karena cepat atau laju. Kadang ada yang kapstan kapal besarnya itu pelan sekali untuk menarik tali. Jadi sudah di atas sana. Ini tali kita harus tetap kendor sebelum ada signal talinya make fast dari atas sana. Signalnya sudah pilot, no IV, pass forward, follow line slide. Swing starboard. Artinya dia akan swing, berarti swing itu istilah ini ya, swing akan berputar. Karena ini kapalnya besar, jadi kita kasih panjang tali kita sedikit. Kita kasih panjang tali kita karena nanti kita akan swing kapalnya ke kanan. Nah, cukup ya. Terus, kita kasih panjang kali ya. Nah, cukup ya. Kita tes, kasih kencang dikit. Nah, sebelum ada order dari pandunya untuk kencangkan tali kita kencangkan dikit talinya. Gunanya apa? Biasanya dari kapal-kapal besar itu kadang nggak pas narok talinya. Dia asal cantolin aja. Masih ada slack sedikit di atas sana. Jadi kita tes begini nih. Kita tes sedikit. Ya, kencang dikit. Kita sekendor lagi. Sekendor lagi. Begitu ya. Itu tekniknya. Memang pergerakan kapal ini kapal masuk, kapal keluar itu tiap hari begitu aja ya. Kelihatannya sama. Tapi sebenarnya setiap kapal masuk itu beda kita ngatasinya. Seperti video-video sebelumnya itu yang pernah saya bilang. dari pandu, pandunya yang ini lain, gayanya yang ini lain. Jadi setiap kapal masuk itu beda cara mengatasinya. walaupun pekerjaannya itu sama. Nah, ya gitu ya. Kita ikut terus kapalnya tali kita kendor. kita ikut terus kapal. Kita ikut terus kapal. Kita ikut terus kapal. Jadi nanti kapal ini akan berputar ke kanan, kita disuruh narik. Ya, nanti kita lihat ya caranya kalau kapalnya itu berputar. Nah, kalau botubo enak. Kalau botubo ya enak ya. Pas disuruh narik kita tinggal begini aja udah narik. Nah, sekarang gimana kalau kita paralel. Paralel begini. Pandunya suruh kita narik 90 degrees atau narik sini. Setelah kita datang ke kanan. Kami nampak di belakang ke kanan. Jadi.. Lebih keren. Tidak di belakang ke kanan dan nampak ke kanan. Kami akan percaya給 Anda. Saya lihat pola дня dia. Kami selesaikan ke kanan. Oke. Kami telah kembali ke kanan. Sekarang sudah Baik. nah kita disuruh long side baru kita sandar ya itu yang saya bilang tadi masing-masing pandu itu pembawaannya lain kalau ini dia enggak mau disentuh kapalnya sebelum dia suruh kalau ya ada juga yang lain itu boleh kita sandar Hai boleh kita sandar kapan aja tapi ada juga pandu yang enggak mau disentuh kapalnya kita disuruh long side kita sandar begini nih Hai rumah tali kita jangan terlalu kencang jadi tidak memberi efek banyak nah juga dulu kemarin tuh ada Hai subscribernya itu yang nanya mau lihat indikatornya radar hit indikator radar indikator kita di situ ya itu di atas tapi kalau sudah biasa kalau ini mungkin tak master yang lain juga sama kali ya ya pastilah sama ya enggak 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 lihat itu lagi indikator karena kalau dengan merasakan posisinya handle azimuth kita ya begitulah posisi propeller kayak begini sekarang ini posisi propeller kita ini di bawah juga begini menghadap keluar gitu hai 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 nah ini kita disuruh tightline itu tightline itu kencangkan ya tightline itu kencangkan Hai sambil kita sandar pakai jalan-jalan menjauh dari kapal hai 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 ini tightline alongside ya Tideline Alongside Artinya Kencangkan tali Tetap Sandar Hal bagi Halfback Alongside Hal bagi Halfback Alongside Hal bagi ini artinya Mundur setengah Tapi tetap Sandar Hal bagi Halfback Alongside Halfback Alongside Kapal kita tetap Sandar Dengan Posisi Staring Hal bagi Halfback Alongside Hal bagi Halfback Alongside Setelah lima Setelah lima Terima Setelah lima Sentir Satelah lima Satelah lima Tid cross Setelah lima Satelah lima lebih daripada 150 jadi pandunya tadi suruh melihat jarak itu kadang begitu kita pandunya minta tolong ngeliatin jarak antara haluan dia dengan jantri atau dengan kapal yang di depannya ini tetap kita backing sekarang kita backing full ini backing full itu mundur full keep alongside terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Open 90 kekuatannya mesin tetap lihat ini kita membuka Open 90 kalau Open 90 lihat ini kita jalan nih menyamping terus no worry Open 90 Baking full stop itu enaknya kapal ASD enaknya kapal ASD itu alasannya kenapa ASD lebih banyak di pelabuhan daripada kapal konvensional atau twin screw karena pergerakannya cepat bisa dilihat tadi ya kita dari sandar di kapal itu disuruh open 90 kita keluar cepat sekali tapi kalau di kapal konvensional bikin slow bikin slow 90 slow power tapi saya sebelum ke kapal ASD kapal yang jenis ini juga dulu saya di kapal twin screw saya di kapal twin screw tetap menarik kapalnya posisi ini mini only ini itu minimum minimum power ke tersebut karena kebanyakan 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 selamat menikmati 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 lunch atau makan siangnya sudah selesai sambil kita kerja Ambulah full Ambulah full Ambulah full Ambulah full Ambulah full Ambulah Ambulah ini kapalnya mundur kapal besarnya itu mundur kita ada di haluan ini juga satu kondisi yang berbahaya juga ini kalau kapalnya mundur tidak di haluan Hai karena kalau enggak diantisipasi kita bisa meleset ke sana meleset ke haluan Hai makanya saya posisikan begini full power full boost selamat menikmati selamat menikmati Herbson kekuatan kekdi kulit melata kulit 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini yang pernah terjadi di kapal-kapal lain kontainer itu jatuh kontainer jatuh ke takbut di atas kita ini kontainer ya bersusun di muatannya itu ada berapa susun? 1,2,3,4 4 susun bisa kadang itu lasingannya atau terbuckle-nya atau lasing bar-nya yang jatuh bahaya yang lain mesin mesin kita 1 rusak pusing slow ya itu paling tidak itu mesin biasanya overheat terus mati yang jelas itu membuat kita terkendala untuk manuver apalagi kapalnya sedang bergerak mundur begini bergerak mundur kita di depan atau paling tidak generator mati kalau generator mati kacau kacau juga itu bisa dibayangkan ya di atas kita di atas kita kita yang akan menghati penuh kita yang tidak di atas kita kita panggil kasut Nah ini nih yang berbahayanya kalau kita disuruh stop kapalnya masih mundur ya Ini kita simpangkan dulu begini Kita posisikan begini Kita disuruh stop kapalnya nari Tali tetap kendor tapi kita mundur Mulur kapalnya Takut kita menjauh posisinya nari Terima kasih Terima kasih Kita posisi nari sekarang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita step by dulu untuk menarik Tali tetap select Nah itu bisa dilihat kan kontenernya yang bersusun itu disana Itu pernah ada kontener jatuh ke takbut Kenapa bisa ya barang begitu jatuh Ya bisa Karena kapalnya sandar Bumping Muatan goyang Lasing sudah dibuka kayaknya Jadi kontenernya jatuh ke takbut Ya sudah menarik Nah itu sudah dibuka Sekarang Tidak Masih Set Ya Tidak Ya Putu Tidak 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 ini tadi order dari pandunya standby back line select standby kita standby untuk menarik line select kenapa kita select karena kapalnya itu bergerak merapat ke dermaga biar tidak terganggu manuvernya makanya dikasih select selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi kita sitras aja begini oh it's coming close jadi kita begini aja nih kita sideways kita sideways ya lebih slow lebih slow selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kalau tarik sandar Kita buka nih posisi 90 Begini tadi kan Kita tarik Setelah ditarik Kita sandar lagi Untuk standby push Jadi gitu ya Kapalnya sudah sandar Terima kasih Jangan lupa Tekan Tanda merah Dan like Assalamualaikum warahmatullahi Jumpa lagi Next video